Sampai jumpa. 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 roh kudus di dalam dia di saat itu. Dia tidak menggunakan Alkitab sebagai landasan dari pekerjaannya. Tetapi, bicara sesuai dengan pekerjaannya, dia tidak memedulikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dia juga tidak mencari jalan untuk memimpin pengikutnya di dalam Alkitab. Sejak dia mulai bekerja, dia menyebarkan jalan pertobatan, kata yang sama sekali tidak disebut di dalam nubuat perjanjian lama. Dia bukan saja tidak bertindak sesuai dengan Alkitab. Tetapi, dia juga memuka jalan yang baru dan melakukan pekerjaan baru. Dia tidak pernah merujuk pada Alkitab ketika berkhotbah. Selama zaman hukum Taurat, tidak ada orang yang pernah bisa melakukan muzizatnya dalam menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Demikian pula, pekerjaannya, ajarannya, otoritasnya, dan kuasa firmannya melampaui siapapun selama zaman hukum Taurat. Yesus hanya melakukan pekerjaan yang lebih baru. Dan meskipun banyak orang mengutuknya dengan menggunakan Alkitab dan bahkan menggunakan perjanjian lama untuk menyalibkannya, pekerjaannya melampaui perjanjian lama. Jika tidak demikian, mengapa orang-orang memakukannya ke kayu salib? Bukankah karena perjanjian lama tidak mengatakan apapun tentang ajarannya dan kemampuannya untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan? Bagi orang-orang, pekerjaannya sepertinya tidak punya dasar dan banyak dari pekerjaannya yang tidak selaras dengan catatan dari perjanjian lama. Bukankah ini kekeliruan manusia? Apakah doktrin perlu diterapkan pada pekerjaan Tuhan? Dan haruskah pekerjaan Tuhan selaras dengan nubuatan para nabi? Lagipula, mana yang lebih besar? Tuhan atau Alkitab? Mengapa pekerjaan Tuhan harus selaras dengan Alkitab? Apakah Tuhan tidak punya hak untuk melampaui Alkitab? Tidak bisakah Tuhan meninggalkan Alkitab dan melakukan pekerjaan lain? Mengapa Yesus dan murid-muridnya tidak memelihara hari sabat? Jika dia harus memelihara hari sabat dan bertindak sesuai dengan perintah-perintah perjanjian lama, mengapa Yesus tidak memelihara hari sabat setelah dia datang, tetapi malah membasuh kaki, menutup kepala, memecah roti, dan minum anggur? Bukankah semua ini tidak tercantum di dalam perintah perjanjian lama? Jika Yesus menghormati perjanjian lama, mengapa dia meninggalkan doktrin-doktrin ini? Engkau harus mengetahui mana yang ada lebih dahulu, Tuhan atau Alkitab. Sebagai Tuhan atas hari sabat, tidak bisakah Dia juga menjadi Tuhan atas Alkitab? Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku sungguh diyakinkan oleh firman Tuhan. Iya. Sungguh. Tuhan menciptakan dan menguasai semuanya. Dia bebas untuk bekerja sesuka hatinya. Sebagai manusia, kita tidak berhak menahan atau membatasi pekerjaannya pada Alkitab. Iya. Meski meyakini ini, sepertinya aku masih tetap memuja Alkitab dan tidak bisa melepaskan gagasanku. Lalu apa yang terjadi? Dengan kesabaran besar, mereka menemukan ayat-ayat Alkitab tentang pekerjaan Tuhan pada akhir zaman seperti nubuat-nubuat dari Tuhan Yesus. Banyak hal lain yang bisa kukatakan padamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya saat ini. Namun saat roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun kalian ke dalam seluruh kebenaran karena Dia tidak akan bicara tentang dirinya sendiri, tetapi menyampaikan segala sesuatu yang telah Dia dengar dan Dia akan tunjukkan hal-hal yang akan datang padamu. Amin. Lalu ada surat Yohanes 12, ayat 47-48. Jika ada yang mendengar perkataanku dan tidak percaya, aku tidak menghakiminya. Karena aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkan dunia. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus jelas berkata, Dia mengungkapkan kebenaran untuk melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Ada nubuat ini di Alkitab. Karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Ya. Persekutuan mereka beralasan. Alasan. Tetapi, meski aku setuju di dalam hatiku, aku hanya tidak siap untuk mengakui bahwa aku salah selama ini. Di rumah, aku bergegas membuka Alkitabku, dan dengan hati-hati memeriksa semua yang mereka kutip. Aku menemukan bahwa pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman yang mereka gambarkan sudah dinubuatkan di Alkitab. Aku takjub dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika Tuhan yang maha kuasa adalah Tuhan yang kembali. Lalu aku berdoa seperti ini pada Tuhan. Oh Tuhan, aku merasa persekutuan yang dibagikan saudara-saudari, memberikan pencerahan. Firman Tuhan yang maha kuasa itu berkuasa. Tidak ada manusia yang bisa mengatakannya. Benar. Lalu firman Tuhan yang maha kuasa mengungkapkan misteri kebenaran yang tidak pernah kupahami selama bertahun-tahun membaca Alkitab. Benar. Tuhan, Aku tidak bisa yakin Engkau telah kembali sebagai Tuhan yang maha kuasa. Tolong beri aku bimbingan. Amin. Esoknya, mereka menunjukkan film Injil kepadaku, judulnya Menguak Misteri Tentang Alkitab. Dan di dalamnya, seorang saudara berbagi persekutuan tentang ide tokoh utamanya. Firman Tuhan tidak ada di luar Alkitab. Segala yang lain adalah sesat. Aku tersentuh oleh perkataannya. Jadi, apa yang dia katakan? Iya. Benar. Saudara itu berkata, Dalam proses penyusunan Alkitab, beberapa firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi tidak sepenuhnya masuk ke dalam perjanjian lama karena kelalaian dan konflik di antara penyunting. Itu fakta yang sudah umum. Jadi, bagaimana bisa kita bilang firman dan pekerjaan Tuhan hanya ada di Alkitab? Tidak bisa. Apa nubuat para nabi yang tidak dimasukkan bukan firman Tuhan? Iya. Tuhan Yesus bicara lebih banyak dari yang dimasukkan ke perjanjian baru. Sebenarnya, selama lebih dari tiga tahun Tuhan Yesus bekerja, kita tidak tahu berapa banyak Dia bicara atau berkhotbah. Iya. Seberapa banyak lagi dari yang terkandung dalam empat Injil. Iya. Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes, ada pula banyak hal lain yang Yesus lakukan yang jika ditulis satu persatu, menurutku seluruh dunia pun tidak cukup memuat kitab-kitab yang harus ditulis. Iya. Ini membuktikan, tidak semua pekerjaan dan firman Tuhan Yesus dicatat dalam perjanjian baru. Yang ada di Alkitab adalah bagian yang sangat terbatas dari firman Tuhan yang pastinya tidak mencakup semua yang Dia katakan. Jadi, mengatakan tidak ada pekerjaan dan firman Tuhan di luar Alkitab, serta segala yang lain adalah sesat, tidak sejalan dengan fakta, dan tidak berdasar. Tepat. Tepat sekali. Menonton ini, kupikir, itu benar. Tidak semua firman Tuhan Yahweh ada di dalam perjanjian lama. Bayangkan, Dia membimbing hidup manusia di bumi selama ribuan tahun. Mustahil firmannya kepada para nabi hanya yang ada di dalam Alkitab. Tuhan Yesus berkhotbah tiga tahun lebih. Bagaimana mungkin empat Injil mencatat semua firmannya? Aku tidak boleh terlalu cepat menilai. Aku akan berhati-hati. Maka, dengan sangat bersemangat, aku terus menonton. Saudara dalam film itu melanjutkan, kita semua telah membaca Alkitab dalam iman kita, tetapi belum memahami realitas Alkitab. Kini firman Tuhan Yang Maha Kuasa mengungkapkannya. Mari tonton videonya. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Tidak seorang pun tahu kenyataan tentang Alkitab, bahwa Alkitab tidak lebih dari catatan sejarah tentang pekerjaan Tuhan, dan bukti atas dua tahap pekerjaan Tuhan sebelumnya, dan tidak memberi engkau pemahaman tentang tujuan pekerjaan Tuhan. Setiap orang yang telah membaca Alkitab tahu, bahwa Alkitab mendokumentasikan dua tahap pekerjaan Tuhan selama zaman hukum Taurat dan zaman kasih Karunia. Perjanjian lama memukukan sejarah Israel dan pekerjaan Yahweh. Sejak masa penciptaan hingga akhir zaman hukum Taurat, perjanjian baru mencatat pekerjaan Yesus di bumi, yang ada dalam empat Injil, serta pekerjaan Paulus. Bukankah itu catatan sejarah mengemukakan perkara-perkara zaman dahulu pada masa kini, menjadikan semua itu sejarah, dan sungguhpun perkara-perkara itu sangat benar atau nyata. Semuanya tetaplah sejarah, dan sejarah tidak dapat berurusan dengan masa kini, karena Tuhan tidak melihat kembali sejarah. Jadi, jika engkau hanya memahami Alkitab dan tidak memahami apapun tentang pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan saat ini, dan jika engkau percaya kepada Tuhan tetapi tidak mencari pekerjaan roh kudus, engkau tidak mengerti apa artinya mencari Tuhan. Jika engkau membaca Alkitab untuk mempelajari sejarah Israel, untuk meneliti sejarah penciptaan Tuhan atas langit dan bumi, berarti engkau tidak percaya kepada Tuhan. Akan tetapi saat ini, karena engkau percaya kepada Tuhan dan mengejar kehidupan, mengejar pengenalan akan Tuhan, dan tidak mengejar hukum yang tertulis dan doktrin yang mati, atau pemahaman tentang sejarah, engkau harus mencari kehendak Tuhan di masa kini, dan harus mencari petunjuk pekerjaan roh kudus. Seandainya engkau seorang arkeolog, engkau dapat membaca Alkitab saja, tetapi engkau bukan arkeolog, engkau adalah salah satu dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan engkau sebaiknya mencari kehendak Tuhan di masa kini. Amin. Syukur kepada Tuhan. Dia lalu membagikan persekutuan ini. Kita tahu, manusia mencatat pekerjaan dan firman Tuhan, serta menyusun Alkitab dari situ setelah pekerjaannya selesai. Itu hanya catatan sejarah atas pekerjaan masa lalu Tuhan, hanya kesaksian atas pekerjaannya. Itu tidak mewakili Tuhan, dan tidak bisa menggantikan tempat Tuhan dalam menyelamatkan manusia. Alkitab tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Tuhan sungguh sumber kehidupan, dan firmannya adalah sumber air hidup yang tidak terbatas. Sedangkan Alkitab hanya sebuah buku sejarah tentang pekerjaan Tuhan. Itu hanya mencatat sejumlah firman Tuhan. Bagaimana bisa Alkitab dibandingkan dengan Tuhan? Benar. Tuhan itu baru dan tidak pernah tua. Dia melakukan pekerjaan baru dan mengucapkan firman baru di tiap zaman. Jika hanya memegang firman masa lalunya, sambil mengutuk pekerjaan dan firman Tuhan di zaman yang baru, kita akan menentang Tuhan. Benar. Misalnya, zaman Kasih Karunia, saat Tuhan Yesus melakukan pekerjaan baru dan mengucapkan firman baru, para imam Yahudi serta orang Farisi dengan keras kepala berpegang teguh pada kitab suci lama mereka. Benar. Mereka pikir kitab suci memuat semua pekerjaan dan firman Tuhan, jadi mereka menentang dan mengutuk Tuhan Yesus. Mereka berkolusi untuk menyalibkan Dia, melakukan dosa keji. Benar. Kini Tuhan Yang Maha Kuasa, Kristus di akhir zaman mengungkap kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman, dan Alkitab tidak mencatatnya. Iya. Karena tidak mencatatnya, mustahil Alkitab bisa menggantikan pekerjaan dan firman Tuhan di akhir zaman. Iya. Iya. Jika orang hanya menjunjung Alkitab, tanpa menerima pekerjaan dan firman Tuhan saat ini, mereka tidak akan mendapat keselamatan di akhir zaman. Mereka akan disingkirkan lewat pekerjaan dan firmannya di zaman baru. Benar. Benar. Aku mempertimbangkannya dengan sangat hati-hati. Alkitab hanyalah kesaksian dari pekerjaan Tuhan. Catatannya tentang firman Tuhan kurang. Itu benar. Aku selalu mendengarkan para pendeta dan penatua berpikir semua firman Tuhan ada di Alkitab dan tidak di tempat lain. Namun gagasan itu konyol dan tidak masuk akal. Benar. Itu benar. Tanpa Tuhan kembali di akhir zaman untuk menghakimi dan mentahirkan manusia, kita akan terus hidup dalam dosa selamanya. Tuhan itu kudus. Jadi bagaimana mungkin kita yang diselimuti kotoran melihat wajah Tuhan? Tepat. Setelah selesai menonton film Injil ini, aku memikirkan kembali alurnya. Sudut pandang lamaku hancur oleh firman Tuhan yang maha kuasa. Kuputuskan untuk mempelajari pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Benar sekali. Lalu mereka juga mengirimiku salinan gulungan kitab dibuka oleh anak domba. Firman Tuhan yang maha kuasa benar-benar menyingkap pikiran dan gagasanku, motifku untuk diberkati, dan watakku yang rusak seperti kecongkakan, kecurangan, kejahatan, dan memandang rendah kebenaran. Membaca lebih jauh, aku makin yakin bahwa kata-kata ini berasal dari roh kudus. Hanya Tuhan yang melihat ke dalam hati manusia dan bisa mengungkap motif keliru dan kerusakan batin kita. Tuhan yang maha kuasa mengungkapkan banyak kebenaran, seperti tujuannya dalam mengelola umat manusia, kisah sebenarnya dari Alkitab, dan pekerjaan penyelamatannya. Apa itu iman dan kepatuhan sejati kepada Tuhan? Siapa yang bisa masuk kerajaannya? Dan banyak lagi kebenaran yang belum pernah kudengar selama bertahun-tahun beragama. Itu sungguh membuka mataku. Aku bisa melihat bahwa firman Tuhan yang maha kuasa menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan. Banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya saat ini. Namun saat roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun kalian ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Lalu dalam wahyu ini, tidak ada manusia di surga, di bumi, atau di bawah bumi yang bisa membuka kitab itu atau melihat ke dalamnya. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka kitab itu dan melepaskan ketujuh matraya. Amin. Kini Tuhan yang maha kuasa telah mengungkap kebenaran kepada umat manusia tentang apa yang harus ditahirkan dan diselamatkan. Aku melihat jelas bahwa inilah yang tertulis di gulungan kitab akhir zaman, dan ini adalah pekerjaan penghakiman Tuhan yang dimulai dari rumahnya. Iya. Setelah beberapa bulan membaca firman Tuhan yang maha kuasa, kini aku paham lebih banyak dari yang kupahami selama 10 tahun lebih beriman dalam agama. Benar. Iya. Aku benar-benar melihat bahwa firman Tuhan adalah sumber air hidup, pasokan tanpa akhir yang menopang kita. Aku menjadi yakin bahwa Tuhan yang maha kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Amin. Syukurlah para Tuhan. Aku merasa bersemangat, tetapi juga sangat menyesal. aku teringat bagaimana aku mendengarkan pendeta dan menyembah akitab, membatasi firman Tuhan hanya sampai akitab berdasarkan imajinasiku. aku sangat keras kepala. Namun, Tuhan tidak mengusirku. Dia mengetuk pintuku berkali-kali melalui saudara-saudari, juga membimbingku untuk mendengar suaranya, agar tidak melewatkan kedatangan Tuhan kembali. Aku bersyukur atas penyelamatan Tuhan yang maha kuasa. Amin. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih.